Bunga bangkai salah satu bunga raksasa langka di dunia ditemukan tumbuh di salah satu taman wisata alam kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Berikut informasi selengkapnya dari jurnalis Radar Lampung TV, Rudian Syah dalam bahasa daerah. Ditunggah di tengah hutan. Kejauh jelah penampilan bunga bangkai, bunga sayi makung tentu tumbuh dalam kurun waktu setahun kalender sinji. Tihalu tumbuh di Warsai Taman Wisata Alam, sebuah lokasi di kecamatan Teluk Betung Utara. Bunga sayi pagun kerabat anjak bunga raksasa, yado bunga bangkai saja di endemik di Sumatera, rei juga termasuk bunga sayi tumbuh sama inang umbi, rei juga mawat ngedok sifat parasit. Anjak pantauan di lokasi keliaan bunga radu mekar sempurna, rei uat ukuran sayi membalak, walaupun mawat ngeluakon himbau, sayi mawat menjengat. Berdasarkan keterangan sekebaan di Taman Wisata, ansori jauh sal, bunga bangkai sinji, radu tumbuh anjak pak rani sayi likut. Yang ngejelaskon bunga sayi wat songgol setanggal 30 cm, rei diameterni kelopak sebera 50 cm sinji, ngebutuhkan waktu, puluh rani, gue mekar sempurna. Dia katakan, ansori bunga bangkai muncul di musim penghujan antara bulan Februari sampai Maret. Balak luni ini ukuran bunga juga dipengaruhi kojama kondisi tanoh, rei juga curah hujan sayi ratong. Sitar dua hari, tiga hari yang lalu. Tiga hari yang lalu, ya. Lalu mulai dengan mekar rusak, tapi dia lama prosesnya muncul. Ini misalnya dia biasanya dua, tiga hari, kemudian dia layu. Sebenarnya di bawahnya ada umbinya. Nah ini sering juga dipanen sama orang biasanya, bisa jadi makanan juga. Jadi beda, dia bukan kelompok rafalesia yang, kalau rafalesia kan parasit menumpangnya. Kalau ini enggak, dia memang dikendiri. Dia berundi gitu ya, Pak? Ya. Walaupun termasuk jenis bunga saylangka, sampai tenoji sekepapun di taman wisata alam, pagun maku ngecuba, gue ngebeli dayakon bunga sinji. Rik ngemilih, gue ngerawat ekosistem, rik juga kualitas tanoh, jamaah cara mawat ngegunakon bahan kimia. Anjak Lampung, Rudi Ansah, David Sihotang, Laporkon, gue CPM TV.